. Yusait Ayuas tangguh edukasi promosi CTPS, Stop Baps dan PHBS di Pustu Nagori Karangrejo Kecamatan Gunung Maligas. Dari Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Narasumber Yusait Ayuas tangguh Nurwahidati Nambunan, menerangkan, bahwa hari ini, Senin tanggal 18 November 2024 Yusait Ayuas tangguh Giat edukasi promosi CTPS, Stop Baps dan PHBS di Pustu Nagori Hotspot Nagori Karangrejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Diterangkannya, bahwa latar belakang Yusait Indonesia Urban Resilient Water, Sanitasion, NGHIGENE atau Yusait Ayuas tangguh adalah kegiatan 5 tahun untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses ke air minum, sanitasi dan higiene yang dikelola dengan aman di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat ketahanan iklim layanan air minum dan sanitasi dan pengelolaan sumber daya air. Dalam kemitraan yang erat dengan pemerintah Indonesia, Yusait Ayuas tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk memastikan akses ke air dan sanitasi untuk semua dan untuk membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Integrated Resilient Ayuas Systems, yang menyelaraskan tindakan dan insentif antara pelaku hulu dan hilir, sambil bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama melalui kemitraan yang mempercepat lingkungan pendukung dan faktor pendukung utama, seperti keuangan dan data. Untuk mencapai empat tujuan, antara lain. Satu, penguatan tata kelola dan pembiayaan sektor WASH dan SDA. Kedua, peningkatan akses kelayanan air minum dan sanitasi yang miskin inklusif, tahan iklim, terkelola dengan aman. Ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pelayanan air minum yang tangguh. Dan keempat, peningkatan adopsi perilaku dan peningkatan partisipasi dan peran kepemimpinan perempuan yang berkontribusi pada peningkatan WASH dan WRM. Dalam rangka mendukung implementasi Rencana Kegiatan Tahunan atau RKT, PY3 Yusaitai WASH tangguh, khususnya dalam meningkatkan upaya advokasi, promosi, dan edukasi terkait pentingnya akses air minum dan sanitasi aman, adopsi perubahan perilaku higiene, AN, dan pengelolaan sumber daya air. Diharapkan dapat membuat semua pihak semakin memahami akan pentingnya peningkatan akan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku bersih yang kemudian mendorong keterlibatan aktif dan aksi bersama mendukung terwujudnya akses untuk semua. Dalam rangka penyadar tahuan masyarakat akan pentingnya akses air minum dan sanitasi aman, diperlukan sarana penginformasian dan edukasi yang konsisten, dan hari ini dipustu Karangrejo mensosialisasikan dan dapat berperan untuk berkontribusi dalam penyebar luasan isu peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber daya air dan perubahan perilaku higiene dan seputar isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene serta dapat mengedukasi publik dalam rangka mencapai target air minum dan sanitasi aman bagi semua tanpa terkecuali. Kegiatan edukasi promosi CTPS, StockBabs dan bersama masyarakat memahami tentang isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene dan pentingnya kontribusi mereka dalam penginformasian, edukasi, sebutnya. Setelah terjun langsung ke masyarakat maka isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene kepada publik melalui edukasi CTPS dapat lebih ditingkatkan, ujarnya. Output dari kegiatan ini yaitu kegiatan edukasi promosi CTPS, StockBabs dan PHBS maka influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten lebih memahami isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku bersih, dan pentingnya kontribusi dalam penginformasian, edukasi, promosi, serta advokasi isu-isu tersebut kepada halayak ramai. Kedua, dalam menyebarluaskan pentingnya kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene yang terwujud dalam bentuk kalender promosi serta kampanye. Ketiga, peningkatan publikasi isu air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sumber air dan perubahan perilaku higiene kepada publik melalui kontribusi influencer, penggiat media sosial dan penyedia konten seperti Mitra Sahada Indonesia atau MSTV, Yusait Ayuas Tangguh Edukasi Promosi CTPS, Stockbabs dan PHBS di Pustunagori Karang Rejo, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 18 November tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai ucap Ibu Nurwahidah Tinambunan. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Sapmuhardi melaporkan. Untuk pukul 1 food galer aposid, ditimpa, dipunsi, di jengbo, dipujuk, di akhirmat, , Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.